Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Kami tim Jopita Spot Kali ini kita akan tes akurasi Untuk unit D5 ya ini ya Pesanan bapak acung Alapaknya berau tanjung redep Ini Paket tabung inokom Berapa ini 580 atau 48 480 480 cc Pakai Mimis Xluck 15 green Kita set in di jarak Nanti kita ukur Bum sorry oleh Sovel Karena nyamuknya Sangat banyak Ayo mantoha Siap Kita ukur dulu jaraknya Di ujung sana Di ujung sana Satu sempat Satu sempat Menyamuknya Satu sempat Kurang lebih Seratus meteran Seratus empat Seratus meter Kamu udah Minum sovel tadi Pas sahur kan Masih dikeroyok nyamuk Nyamuknya ini Cingklong Tetap fokus ya Gangguan sentrasi nyamuknya Langsung Kita lihat dari sini ya Pakai teropong Seperti biasa Ini pasannya Minta settingan Slug Sebenarnya Orangnya Minta settingan Di 50 meter Cuman ini Kita tes Di jarak 100 meter Bonus Bentar belum kelihatan Aku sasaran Ke batas Oh dulu Tes ke batas dulu Nah itu Astagfirullah Kalau udah siap Bilang ya Ini nyamuknya udah Komprom ini Oke Langsung Oke Pasarnya pakai masjidul kambing Satu kali Dari yang paling Kiri ya Dua kali Tiga kali Tiga kali Empat kali Cukup Wih Alhamdulillah Langsung kelar ya Ini nyamuknya ini Bisa dilihat ini Wut Wuh Kayak gini Wih Jos Super Oke Unitnya siap Dijemput Untuk hari raya Oke Nanti dikirim lah Ini nyamuknya Full Kita lihat dulu lah Kesana Oke Oke Lalu kesana Unitnya Divev warna hijau Ini gak kelihatan Pencahanya kurang bagus Udah Agak sore Udah pakai Sovel juga Ini tadi Cuman ya Nyamuknya Memang terlalu banyak Kenapa gak mau jalan kamu Udah habis tenaganya Loh ini nyamuknya Berapa ini Bentar Bentar Biarin lah Donor Nanti kalau cukup cahayanya Nanti kita keruno juga Oh iya Nanti kita tes Untuk EPE-nya juga Kira-kira keluar berapa ya Satu Dua Tiga Empat Sasaran yang biasa Dua jari ini ya Kita tembak dari Sana Satus meter Satus meteran ya Langsung kita Krono Tes krononya Oke Biasa hutan belantara Oke sekarang lanjut kita krono Kira-kira ketemu berapa EPE-nya ini Oke guys ini Apa Namanya Kita jelaskan spek Singkat ya Jadi ini pakai Plenum ya Ini pakai Plenum D38 Panjang 8 Orangnya request ya Dengan kapasitas 32 cc Terus Apa namanya Output regulenya Di 1900 Oke 1900 ya Ini anginnya Kita isi 2100 Sebenar Dua Satu Oke Satu ya Oke langsung kita krono guys Pakai mimis tadi ya Xlux 12 screen Kita coba Lima kali tembakan Kamu gak masih mau gak ya Karena ini udah sore Paterinya lemah itu Habis 98 81 Kedua 978 979 979 HP 978 979 Set ke 980 980 Jadi cukup stabil guys ya Untuk Apa Regulnya 985 985 Ini Setelan powernya Masih tengah-tengah guys Ini bisa dimentukkan lagi Yang jelas nampak Speed tapi Kita Setel sesuai akurasi guys ya Karena kita Pilih akurasi yang terbaik ya Untuk Ini tadi Dengan Speed 980 Di rata-rata 980-an ya Iya Itu akurasinya bagus guys Jadi kita Tetapkan segitu ya Ini sebenarnya bisa up lagi Karena plenumnya Support banget ya Tapi kita Sesuai Pertanyaan akurasi Oh iya kemarin Kena banyak pertanyaan mas Ini kenapa kok Apa gak bisa lebih kenceng lagi Atau gimana Atau Maksudnya ini Letoy atau gimana Soalnya kan Apa ya Bisa seribu up Enggak kira-kira Bisa mas Kalau chambernya ini Bisa seribu up Ini dikencengin lagi Dengan Kapasitas Apa namanya Output seribu 900 bisa seribu Tapi kan kita Cari akurasi Bukan cari Apa namanya Speed ya Kalau kita cari speed Kita buat konten speed Bisa Berarti nanti diatakan sendiri Untuk speed kira-kira berapa Kencengnya Maksimalnya Boleh ya Iya bisa mas Nanti kita coba kan Untuk speed non-regul ya Tanpa plenum non-regul Dan Apa namanya Dengan regul Kita buktikan untuk speed HG D5 ini Karena chamber itu Tergantung Komposisi di dalamnya Mas Untuk chamber 4,5 sendiri ya Jadi Tergantung komposisi di dalamnya Enggak melulu Apa namanya Tampungan Jadi kita bisa Racik-racik ya Untuk pair-pairnya Untuk ketegangan valvenya Itu yang mempengaruhi Di speed Settingan mas Nomor 1 settingan Jadi ini intinya itu Ngejar akurasinya dulu ya Kalau speed sekian udah mau Kenapain boros-boros juga Kan gitu Nanti Kasian Anginnya juga Pompah Cepat habis ya Cepat habis Dengan speed Segitu mas Bisa di Kruskan di kogel ya Untuk Berapa kilometer per jam Untuk 900 itu Udah hampir 1000 kilometer per jam Dengan berat mimis 15 screen Terima kasih Penjelasan singkatnya Next video kita akan bikin Untuk Berapa kira-kira Mampunya untuk Chamber sekecil ini ya Kemarin Banyaknya kan ini Yang pernah dibandingkan Sama yang besar Yang berat Karena kita kan Gini mas Konsepnya ya Kita jelasin lagi Kalau yang kecil ini Bisa tetap kecil mas Kalau yang besar kan Belum bisa mengecil ya Jadi kalau Kecil ini bisa besar Dengan tambahan plenum Seperti ini mas Untuk tampungan ruang ledaknya ya Ini tiga 2 cc Dengan ketemu 12 cc Itu udah 40 lebih 40 lebih Untuk Dan ini Gak Lebih panjang dari larasnya Ini 50 pun gak Tabungnya gak Apa Gak Nyalib ya Gak Tabungnya gak Lebih tinggi dari larasnya Ini Seandai kan 50 Larasnya segini Ini kan laras 60 Masih Banyak ruang mas Jadi kita ciptakan kecil Supaya Fleksibel Jadi Tempor kecil belum tentu Gak bisa ngebut ya Bisa ngebut Tetap Dengan tambahan plenum Itu bisa ngebut dan setting Oke Terima kasih Baik